Seorang pemuda asal NTT menjadi korban begal di jalan raya kaosan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban mengalami lima luka bacokan dan kepalanya dipukul dengan double stick. Kores Bisan, pemuda asal NTT masih terparing lebah di rumah kontrakannya di desa C. Angsana, Kecamatan Gudung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemuda berusia 23 tahun ini begalami lima luka bacokan di bagian tangan dan paha setelah menjadi korban pembegalan di jalan raya C. Angsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Peristiwa berawal saat korban keluar dengan motornya untuk membeli makan. Tiba-tiba di perjalanan dua pebotor membuntuti korban, kemudian berusaha merampas motornya. Korban pun sempat melawan mempertahankan motor miliknya, namun kawanan pelaku semakin beringas dan membacok serta memukul kepala korban dengan double stick. Korban yang panik pun melarikan diri serta berteriak meminta tolong warga sekitar masuk ke dalam kam. Oh, sempat dipul berarti? Ya, sempat dipul. Kepalanya itu juga sempat dipul bersama pelaku. Tapi motor sempat diambil atau gimana? Dia posisinya tangan sebelah kirinya itu nahan motor, sementara tangan sebelah kanannya itu yang bagian nahan senjata. Jadi nggak sempat diambil lah motornya. Tapi langsung kabur? Ya, langsung kabur. Atas kejadian ini, Polsek Undung Putri telah melakukan cek TKP dan memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap para pelaku begal sadis. Warga berharap kepolisian mengelar patroli rutin di wilayah rawan kejahatan guna meminimalisir aksi begal. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Ayus melaporkan.